Bu Minarti, bisa kita mulai untuk materinya? Bisa. Kita akan mulai ya Bu ya? Siap. Oke. Semangat pagi, adik-adik sahabat rumah belajar. Bagaimana? Bagaimana kabarnya adik-adik sahabat rumah belajar? Tetap semangat ya, walaupun belajarnya di rumah. Semoga selalu semangat. Nah, adik-adik, program Sapa DRB yang saat ini adik-adik ikuti merupakan program belajar dari yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk mempermudah adik-adik dalam mendapatkan materi-materi pelajaran dari guru-guru yang sudah disediakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi. Selain program Sapa DRB ini, adik-adik sahabat rumah belajar dapat mengakses portal rumah belajar. Ada banyak fitur-fitur di sana untuk adik-adik gunakan dalam proses pembelajaran. Dan jangan lupa, bahwa portal rumah belajar bisa kalian akses walaupun kalian nanti belajarnya tidak di rumah saja, di ruang kelas. Nah, untuk pagi ini, kita akan belajar tentang materi tema 8 untuk kelas 4 sekolah dasar yang akan dibawakan oleh ibu guru kita, ibu Minati. Ibu Minati, jauh loh adik-adik, beliau adalah seorang guru di SD Negeri Impresa 1 Apo, Ketanya Pura, Papua. Jadi, adik-adik sekarang belajar dari ibu guru yang ada jauh di sana, di Papua. Jangan lupa siapkan buku catatan kalian. Kalau nanti ada pertanyaan, adik-adik silakan menulis di kolom komentar atau kolom chat ya, di ibu guru Minati. ibu guru Minati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Untuk ibu Minati, silakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Saleh. Halo, selamat menikmati. Halo, adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Bumi Minati. Bumi Minati mengajar sehari-hari, mengajar sebagai guru di SD Negeri Impresa. Bukan Apo ya, Bapak ya. APO, American Post Office. Jadi, tidak boleh dibaca seperti itu. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini, ibu akan bersama kalian, belajar bersama-sama di kelas 4, tema 8. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi bersifat tematik ya, anak-anak. Dari tema 8 itu sendiri, untuk muatan materinya berupa, ya, kenalan dulu. Guru sampai lupa. Iya. Bu, membawakannya dengan relax saja ya, Bu. Tidak usah. Tidak usah. Agak lama, ternyata materi pada kali ini, bergabung tentang muatan materinya, yang pertama, bahasa Indonesia, tentang cerita fisik, kemudian materi muatan PKN, keberagaman karakteristik individu, dan materi IPS berupa kegiatan ekonomi. Apakah anak-anak semua sudah siap? Ayo, Bu Guru tunggu. Sudah siap atau belum? Katikan anak-anak, kalau sudah siap, mana suaranya? Tidak ada terdengar di chat? Coba. Anak-anakku yang sudah bergabung, boleh jawab di chat? Sudah siap atau belum? Bu Guru tunggu. Ayo, anak-anak sudah siap atau belum? Coba. Sudah ada berapa orang ini yang ada di room? Coba. Oh, oke. Dari, oke. Baru dua orang yang menjawab? Apakah yang lainnya sudah siap atau belum? Ayo, anak-anak-anak yang pintar, nanti, mari kita belajar online bersama-sama walaupun dalam keadaan wabah corona yang merebak, tapi kita tetap harus bersemangat. Oke, baru empat orang. Ayo, siapa lagi yang sudah siap? Bu Guru tunggu sebelum kita mulai. Soalnya pembelajaran pada pagi hari ini seru loh. Oke, Nurul Fadila, Bu Guru sudah baca. Oke. Yang lainnya belum, baru berapa orang ini yang sudah masuk? Bisa kita mulai ya. Karena kita lihat waktunya juga. Anak-anakku sekalian yang sedang bahagia, ya. Bahagia karena sudah libur ya, tapi harus tetap semangat belajar ya, anak. Coba perhatikan, anak-anak. Ayo, tebak. Ini gambar cerita apa kira-kira? Ini termasuk gambar cerita fiksi ya. Ini gambar cerita apa? Siapa yang bisa tebak? Ayo. Ayo, anak-anak. Ini kira-kira ada gambar. Gambar seorang perempuan cantik. Kemudian ada gambar apa? Ini di belakangnya bayang-bayang apa? Ada candi. Berarti cerita fiksi apa? Siapa anak-anakku yang bisa jawab? Ayo. Begurutunggu. Oke, baru satu orang. Tirana menjawab betul. Yang lain, ayo. Ayo, anak-anakku yang pintar. Begurutunggu. Ini cerita apa? Baru satu orang yang menjawab betul. Aduh, bagaimana ini? Anak-anak Indonesia yang luar biasa. Mari. Sama-sama. Baru satu orang. Yang lain? Bagaimana? Oke. Kalau tidak ada yang mau menjawab lagi, Ibu Guru lanjutkan ya. Gambar-gambar ini adalah gambar cerita Roro Jonggrang. Betul sekali. Sama jawaban dari D. Tirana. Selanjutnya, Ananda Tirana. Anak-anakku, ini adalah cerita... Gambar... Ini adalah gambar cerita fiksi anak-anakku ya. Cerita fiksi itu sendiri, pengertiannya adalah sebuah karya sastra yang berisi tentang rekaanak. Nah, didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Hanya berdasarkan imajinasi dari pengertiannya. Seperti itu. Apakah sudah jelas penjelasan bu Guru dari pengertian cerita fiksi? Coba, anakku. Berikut adalah contoh cerita fiksi. Yang pertama, selain tadi ya, selain Roro Jonggrang, terjadinya Danau Toba. Kemudian, Maling Kundang. Selanjutnya adalah Lampu Ajaib Aladin. Terus, kemudian Sang Kuryang. Cerita selanjutnya, Timun Mas. Nah, sekarang, apakah adik-adik atau anak-anakku sekalian bisa menyebutkan judul cerita yang lain? Mari, bisa kalian jawab cerita apa? Judul cerita dalam kolom chat. Ayo, Bu Guru tunggu. Ayo, anak-anakku yang pintar, anak-anakku yang hebat di seluruh Indonesia. Ada judul cerita yang lain yang kalian ketahui sebelum Bu Guru lanjutkan? Silahkan, anak-anak. Bu Guru tunggu di kolom chat. Tirana? Oke. Tirana pintar, bawang putih, bawang merah. Betul sekali. Selanjutnya, ada yang bisa menjawab lagi selain Tirana? Ini adik Tirana, ini anak-anak yang bersemangat ini. Insya Allah kalau besar nanti jadi orang yang hebat. Ayo, anak-anakku. Hebat, Tirana. Ayo, yang lainnya. Bu Guru tunggu. Siapa yang bisa menjawab kembali? Oke. Betul sekali terjadinya Gunung Bromo. Iya. Ayo, yang lainnya. Siapa yang bisa menjawab lagi? Ayo, anak-anakku yang lain. Bisa menjawab? Bu Guru tunggu? Ayo, kasih tahu teman-temannya, anak-anak, supaya bisa bergabung, berinteraksi bersama-sama di sini. Selanjutnya, kalau tidak ada yang mau menjawab lagi, Bu Guru lanjutkan ya. Cerita selanjutnya. Ini adalah ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, cerita fiksi adalah cerita rataan berdasarkan khayalan dari pengarang. Tujuannya adalah, tujuan dari cerita fiksi adalah menghibur pembaca. Kemudian, untuk isi kandungan dari cerita fiksi, biasanya berisi tentang nilai-nilai moral yang untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi, ada nasihatnya untuk anak-anakku sekalian. Kemudian, cerita fiksi biasanya disajikan dalam alur cerita ya. Jadi, ada alurnya, ada alur, alur, berbagai macam alur cerita, ada alur maju, alur mundur, kemudian yang lain-lain. Untuk bahasa yang digunakan, biasanya adalah bahasa yang komunikatif ya. Bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak, seperti itu. Kemudian, Bu Guru tunggu dulu ya, anak-anak ini powerpoint-nya. Anak-anak, apakah dari ciri-ciri cerita non-fiksi, anak-anakku bisa melihat semua? Ada yang ditanyakan dari ciri-ciri cerita fiksi, minta maaf. Pak Salih bisa, atau Mbak Marta bisa dibantu? Sampai dengan saat ini, masih belum ada perkenaan dari siswa. Oh iya, ini powerpoint-nya macet. Coba exit dulu view-nya, Bu. Terus manual aja kemudiannya, Bu. Stop sharing dulu mungkin, Bu. Stop sharing dulu. Sabar ya, anak-anakku ya. Kita buka lagi, Mbak. Buka lagi, Mbak. Kembali lagi ke sini, Mbak Marta. Ya, share lagi ulang, Bu. Oke. Sabar ya, anak-anakku. Apakah kelihatan? Di sini yang terlihat, Bu. Mungkin untuk lebih... Ya. Sudahnya mungkin tidak harus di-slide kali ya, Bu. Di-slide. Jadi, seperti ini saja. Oke, tidak usah di-slide ya, anak-anak ya. Untuk aktifit-aktifitnya, atau aktifitnya mungkin di-post dulu, Bu. Tapi bisa dilihat. Mungkin prosentasinya dibesarkan ya, Bu. Jangan 74 persen, Bu. Sabar ya. Terlalu besar. Terlalu besar. Begini, sudah terlihat 96 persen? Terlalu besar juga ya? Terlihat, Bu. Terlihat. 11. Oke, Bu Guru lanjutkan, anak-anak. Untuk jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama adalah dongeng. Kemudian novel. Kemudian cerpen. Dan roman. Anak-anakku sekalian, untuk dongeng itu sendiri. Contohnya, tadi kan, misalnya Bu Guru tadi berikan contoh berupa cerita. Dongeng itu sendiri ada macam-macamnya ya. Ada cerita tentang binatang, cerita tentang asal-usul, asal-usul dari suatu tempat. Kemudian tentang ada cerita yang lainnya, seperti itu. Atau cerita tentang binatang dan yang lainnya ya, anak-anak. Kemudian untuk novel, novel itu sendiri adalah cerita fiksi yang biasanya berupa cerita yang panjang, seperti itu. Kemudian ada alurnya, ceritanya dari pertama sampai terakhir, seperti itu. Selanjutnya adalah cerpen. Cerpen termasuk jenis cerita fiksi yang berupa cerita pendek ya, anak-anak ya. Biasanya dia ceritanya tidak sampai berlembar-lembar. Hanya paling banyak, hanya tiga lembar, seperti itu. Kemudian ada cerita roman, roman merupakan cerita tentang remaja ya, tentang percintaan dan yang lain-lain, seperti itu. Anak-anak dari penjelasan Bu Guru tentang jenis-jenis cerita fiksi, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, anak-anakku? Tidak ya, Bu Guru lanjutkan ya. Setelah itu kita main tebakan. Coba, perhatikan anak-anakku, amati gambar di samping, termasuk dalam jenis apakah cerita di samping. Ayo. Cerita apa, anak-anakku yang gambar di samping ini? Siapa yang tahu? Tadi ada di openingnya powerpoint-nya Bu Guru. Siapa yang tahu boleh di kolom chat Bu Guru, ini termasuk jenis cerita apa? Kira-kira termasuk dongeng kah, novel kah, cerpen, atau cerita roman. Roman, ayo anak-anakku. Oke, Asga, pintar sekali. Titana juga pintar, oke. Selanjutnya siapa yang menjawab? Oke. Itu, betul sekali. Selanjutnya siapa yang bisa menjawab? Ayo, anak-anakku lebih semangat lagi, hebat. Ada banyak yang sudah menjawab ya. Asga, Tirana, Ito, Asmaul Husna, dan yang lain-lain. Ayo, anak-anakku lebih bersemangat. Ayo. Betul sekali. Ini adalah termasuk cerita fiksi dongeng, anak-anakku. Selanjutnya ya. Selanjutnya kalau ini anak-anakku. Ini adalah cerita yang berjudul Laskar Pelangi. Karya dari Andrea Herata. Andrea Herata ya, betul sekali. Beliau adalah pengarang titik-titik yang sangat terkenal. Ayo, diamati. Apakah ini termasuk jenis cerita apa? Cerita dongeng kah? Novel kah? Cerpen kah? Atau roman? Oh, roman? Novel? Ayo, yang mana? Ayo. Ayo. Anak-anakku dijawab kembali jika jawabannya menurut anak-anakku masih salah. Biasanya siapa yang pernah membaca cerita tersebut? Atau mungkin menonton filmnya? Karena sudah difilmkan ya. Kelako juga sudah menjawab benar. Tirana juga sudah menjawab benar. Oke, anak-anakku hebat. Anak-anakku pintar. Bu Guru lanjutkan ya. Laskar Pelangi ini merupakan karya fiksi berupa novel. Selanjutnya, anak-anak, ini coba dilihat. Ini cerita judulnya Sika Bayan. Nah, Sika Bayan ceritanya sangat terkenal ya. Anak-anak yang berasal dari Jawa Barat. Biasanya cuma diceritakan sedikit saja. Hanya beberapa lembar. Ini termasuk cerita apa? Ayo, anak-anakku. Oke, pintar sekali, Asma Ulusna. Oke, Zahran. Betul sekali, Rafael Jo. Betul sekali. Ayo. Siapa yang mau menjawab lagi? Pintar, anak-anakku. Oke. Oh, Nurul. Minta maaf, Nurul. Betul. Ini termasuk cerita pendek. Atau cerpen. Atau cerpen. Betul. Minta maaf ya, anak. Karena Bu Guru tidak hafal semua. Karena di situ ada tulisannya. Bu Guru kira itu dari Telako. Ternyata dari Emal. Minta maaf. Selanjutnya, anak-anakku. Ini cerita apa, anak-anakku? Judulnya Siti Nurbaya. Ayo. Siti Nurbaya termasuk cerita. Apa itu? Ini termasuk cerita apa? Oke. Termasuk cerita dongeng kah? Novel kah? Cerpen kah? Novel kah? Roman kah? Sudah banyak yang menjawab. Betul ya, anak-anakku ya. Anak-anak hebat seluruh. Oke. Ini adalah cerita roman. Alhamdulillah. Dari pelajaran bahasa Indonesia ini, anak-anak sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan sama Bu Guru Minarti. Oke, hebat-hebat semuanya. Dari mulai cerita tentang roman, cerpen, novel, sampai dongeng tadi yang berasal dari Rorong Jungreng. Rorong Jungreng yang bercerita terjadinya apa? Pembuatan Seribu Candi ya. Be... Berasal dari Provinsi mana? Candi Prambanan. Ada di Provinsi mana? Di Yogyakarta ya, anak-anakku ya. Di daerah istimewa Yogyakarta. Atau Provinsi Diy. Anak-anakku sekalian yang berbahagia. Selanjutnya, Bu Guru, kita akan memasuki materi selanjutnya. Yang terintegrasi karena kita tadi sudah sampai apa? Sudah sampai cerita non-fiksi, sampai Rorong Jungreng yang berasal dari Jawa... Dari daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan berbicara tentang keanekaragaman karakteristik ya, anak-anak ya. Keanekaragaman karakteristik suku bangsa ya. Perhatikan gambar di samping anak-anakku sekalian. Kalian bisa melihat ya, ini adalah... Perhatikan ya, ini... Suku apa saja yang kalian bisa lihat ya. Yang ada di... Gambar... Kalau yang ini pasti yang pakai bunga yang cantik ini, yang baru meraksanakan nyepi. Berarti suku yang berasal dari Provinsi mana, anak-anakku? Iya, suku... Mana? Iya, pintar sekali dari Bali. Kemudian untuk yang ini, yang memakai pakaian adat seperti ini, berasal dari mana? Yang pakai rumbai-rumbai, di mana bu guru berada sekarang ya? Iya, pintar dari Papua ya, anak-anak ya. Kemudian ini yang berbagai... Yang manis pakai pakaian hitam ini, berasal dari mana? Ayo, siapa yang tahu yang manis berpakaian hitam ini, berasal dari Provinsi mana? Kira-kira... Ayo, anak-anakku, bu guru tunggu jawabannya. Oh... Ini... Ini gambarnya kurang jelas ya, anak-anak ya. Ini dari Kalimantan ya. Gambarnya ya, nah... Ayo, memang kayak suku Jawa. Bu guru sambil ini ya, sambil agak cepat ya, kalau yang memakai bunga ini dari Bali, kemudian yang memakai rumbai-rumbai ini dari Papua, yang ini dari Kalimantan, kemudian yang ini dari mana? Coba, siapa yang tahu? Ini dari... Dari... Dari Lampung ya. Kemudian yang ini dari Jawa, dan ini... Selanjutnya anak-anak, kita lanjutkan ya. Iya, dari Sumatera Barat, pintar sekali. Anak-anak, perhatikan keberagaman individu, bisa kita lihat ya, di sini, dari gambar ini saja, kalian bisa melihat ada berbagai macam keberagaman antar individu. Contohnya, di sini saja ada keberagaman, contohnya jenis kelaminnya ya, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Dilihat, ini walaupun misalnya kalian dalam satu kelas, tetap di dalam kelas itu ada berbagai macam keragaman individu. Yang pertama, coba anak-anak ini adalah beragaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggalmu. Kalian bisa lihat, anak-anak, ada berbagai macam keanekaragaman. Yang pertama, ada jenis kelaminnya berbeda, kemudian kemampuan akademiknya dari satu anak ke anak yang lain juga berbeda, kemudian untuk watak dan karakternya juga berbeda, kemudian hobi atau kegemarannya dari individu satu ke individu yang lainnya juga berbeda, kemudian usianya juga berbeda. Itulah keanekaragaman yang berada di sekitar rumahmu, betul sekali, atau di sekitar tempat tinggalmu. Apakah anak-anak di dalam kelas kalian yang sehari-hari teman-teman di kelasmu memiliki keanekaragaman karakteristik individu yang sama seperti yang bu guru contohkan ini? Apakah semuanya sama jenis kelaminnya di dalam satu kelas? Coba anak-anak bisa dijawab di kolom komentarnya. Dalam kelas kalian apakah jenis kelaminnya semua sama? Kemampuan akademiknya sama? Atau watak dan karakternya sama? Atau hobi dan usianya sama? Coba ada yang bisa menjawab? Kalau di sekolahnya bu guru, di kelasnya bu guru, contohnya bu guru mengajar anak kelas satu, dalam satu kelasnya bu guru, ada 14 siswa, 15 siswa laki-laki, berjenis kelamin laki-laki, dan 14 siswa berjenis kelamin perempuan. Kemampuan akademiknya pun beda. Ada yang pintar membaca, ada yang belum pintar membaca, masih mengeja, ada yang sudah pintar menjawab pertanyaan, dan bahkan ada yang masih berbata-bata atau mengejanya masih pelan-pelan, seperti itu. Tapi tetap semangat belajar ya, anak-anakku sekalian. Untuk watak dan karakternya juga seperti itu. Ada yang karakternya pemarah, ada yang karakternya sabar, ada yang anak karakternya periang, ada yang anak-anak yang karakternya pendiam, dan yang lain-lain. Untuk hobi, anak-anakku sekalian. Kalian memiliki hobi yang sama dengan temanmu? Ayo, Asmaul Husna, punya hobi apa yang kamu terapkan sehari-hari? Asmaul Husna, Zanu, hobi kalian apa coba? Ayo, anak-anak, bisa dijawab di kolom komentar. Halo, anak-anakku sekalian. Hobinya apa coba? Ada yang bersepeda, ada yang hiking. Oh, di sini tidak kelihatan? Oh ya. Mungkin proses. Jalva, Jalva menjawab renang, kemudian Janu hiking, kemudian... Ada yang lain-lain, ya. Kemudian, untuk usianya, anak-anak. Dalam satu kelas kalian, usianya sama. Semua umurnya, misalnya untuk kelas 4, berarti semua berumur 10 tahun dalam kelas kalian. Ayo, anak-anakku, semua sama umurnya 10 tahun, atau ada yang umurnya 11 tahun, ada yang umurnya 12 tahun, bahkan ada yang umurnya 9 tahun, karena dia lebih cepat belajar. Ayo, semuanya sama usianya, anak-anakku? Sama atau tidak anak-anak hebat seluruh Indonesia? Oke, Bu Guru lanjutkan ya, selanjutnya. Setelah tadi kita belajar tentang keanekaragaman karakteristik dari satu orang-orang lain, dan di sekitar tempat tinggal kalian berbeda-beda, tentunya semua orang memiliki profesi yang berbeda. Anak-anak, di sekitar tempat tinggalmu ada yang berprofesi sebagai petani? Coba Bu Guru tanya, ada yang berprofesi sebagai petani? Atau nelayan, atau guru, dan yang lain? Atau sebagai pedagang? Atau yang berprofesi yang lainnya? Coba, ayah kalian, ibu kalian berprofesi sebagai apa? Kalian bisa menjawab di kolom komentar, anak-anakku sekalian, supaya Bu Guru tahu, kalian punya cita-cita semangat apa seperti ayah dan ibu kalian, seperti itu. Supaya kita bisa membahas untuk materi berikutnya, berupa materi IPS, ya. Ayah, anak-anakku tidak ada yang menjawab? Bu Guru tunggu. Tidak ada yang menjawab, Bu. Ayahnya berprofesi sebagai petani. Ya, oke. Terima kasih anak-anakku yang sudah menjawab, ya. Kemudian, untuk profesi-profesi yang lain, seperti petani, ya, merupakan profesi yang bisa kita golongkan dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai profesi yang dalam kegiatan kegiatan. Petani itu bekerja, menghasilkan, 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 apa tadi, kemudian menghasilkan jagung, menghasilkan sayur-sayuran, dan menghasilkan buah-buahan, itu memproduksi, ya, memproduksi makan-makanan, dan dipakai untuk kita semua, seperti itu. Selanjutnya, oh ya, anak-anakku, sebelum Bu Guru lanjutkan, apakah anak-anak tahu apa artinya produksi? Siap? Boleh menjawab? Bu Guru tunggu, ya. Siap? Oke, anak-anakku, produksi itu sendiri adalah kegiatan untuk menghasilkan barang, ya. Ada misalnya contoh, ada nelayan, kemudian ada buah-buah, minuman makanan, snack-snack itu, ya, kegiatan produksi, dan yang lain. Kemudian, anak-anak, selanjutnya adalah Kediatan produksi, ya, menghantarkan barang, ya, dari produksi, dari produsen ke konsumen, ya. Contohnya, pedagang-pedagang dalam partai besar, brosir, kemudian pedagang-pedagang dalam partai kecil, eceran, yang lain-lain. Selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi, yang artinya Menggunakan barang, ya, anak-anak menggunakan barang, atau memakai barang dari hasil produsen. Seperti itu. Coba, anak-anakku sekalian, dilihat. Ini gambar apa? Ini gambar beberapa orang petani yang sedang menghasilkan atau menghasilkan panen, ya, anak-anakku sekalian. Kalau kalian lihat di lingkungan sekitar tempat tinggalmu, di desa-desa itu, banyak orang-orang sedang Sedang mengayap padi, seperti itu, ya, anak-anakku. Ini kegiatan petani ini termasuk kegiatan. Ada ini, ya. Kenapa, coba? Kegiatan apa, anak-anakku sekalian? Ya, ini adalah gambar kegiatan. Mereka sedang melakukan proses distribusi, ya, distribusi. Menghantarkan barang dari produsen ke konsumen. Ini dari, apa, adalah seorang petugas yang menghantarkan apa, membawa barangnya ke, memasukkan barangnya ke kontainer. Seperti di sini, anak-anakku sekalian, kami yang di Papua itu, biasanya dapat barang-barangnya Seperti minum-minuman, kemudian bahan-bahan seperti di DTN, kemudian yang lainnya itu berasal dari Jawa. Di Papua sendiri, anak-anakku masih sedik yang bisa produksi. Seperti itu, ini masih tergantung dari provinsi lain seperti di Jawa. Selanjutnya, anak-anakku, ini gambar apa? Ayo, ini gambar kegiatan ekonomi tentang apa, anak-anakku? Ini gambar kegiatan ekonomi tentang, ayo, termasuk apa, produsen kah, produksi, distribusi kah, konsumsi, kalau kita sedang memakan makanan sehari-hari di rumah itu, termasuk kegiatan apa? Kegiatan konsumsi, anak-anak. Ayo, anak-anakku sekalian, ini apa untuk chatnya? Mbak Marta, ada berapa? Ada 39, Ibu-Ibu, kalau misalnya nanti Ibu ingin memberikan akses untuk siswa yang ingin berbicara, nanti boleh di kolom chat bilang atau angka tangan, ikon gambar tangannya bisa diklik, nanti bisa kita kasih akses untuk bicara. Itu dari Ibu Binarga, silahkan. Oke, anak-anakku, tadi sudah dikasih tahu sama Ibu Marta ya, bahwa siapa yang mau bertanya boleh ditulis. Atau bisa mengangkat tangan. Wah, dari Ibu Guru materinya sudah selesai, nanti siapa yang kurang jelas kira-kira boleh bertanya di kolom chat atau bisa mengangkat tangan, seperti itu. Ya, mengangkat tangan nanti kita kasih akses untuk berbicara. Oke, anak-anakku, silahkan. Siapa yang mau ini apa namanya tanya, mau atau mau cerita mungkin nanti bisa. Ya, boleh. Ibu Guru dengarkan, siapa yang mau bercerita atau bertanya tentang materi pada pagi hari ini, silahkan. Anakku? Siapa yang mau bertanya? Aurel, Bu Guru. Silahkan, Aurel. Aurel, berkenalan dulu, sayang. Aurel, berasal dari mana, Ananda Aurel? Dari Lampung. Oke, Aurel, Bu Guru dengarkan, silahkan, Ananda Aurel, kalau mau bertanya. Masim Corona tadi. Tadi, cara dapetin barang kalau toko-nya tutup. Tentu yang lain. Dapetin barang kalau toko-nya tutup, kayak mana? Kenapa, sayang? Cara dapetin barang kalau toko-nya tutup, kayak mana? Masim Corona banyak yang tutup. Kan masim Corona tutup. Masalah, suaranya agak terputus-putus di sini. Oke, Ibu. Ananda Aurel tadi bertanya. Izin dulu lah ya, Ananda Aurel. Ananda Aurel tadi bertanya, bagaimana cara kita mendapatkan barang yang kita butuhkan ketika toko-nya ini tutup karena pandemi Corona ini, Bu? Seperti itu, Bu. Oh, begitu. Ya. Oke, Ananda Aurel. Bu Guru menjawab ya, untuk Ananda Aurel. Kita semua sedang dianjurkan oleh pemerintah untuk berdiam diri di rumah ya, sayang ya. Tapi, masih ada ases untuk ayah kita atau ibu kita, misalnya pada jam-jam tertentu harus boleh ini ya. Tapi kalau di kota Bu Guru, ada beberapa toko yang disarankan pemerintah buka untuk bahan-bahan pokok ya. Seperti itu, kalau di sekolahnya, di kantornya Bu Guru, minta maaf di provinsinya Bu Guru, atau Ananda Aurel bisa punya aplikasi, bisa pesan dan antar yang sekarang banyak ya. Ananda Aurel bisa pesan makanan, nanti pesan lewat aplikasi, kemudian dikirimkan ke rumahnya Ananda Aurel, seperti itu. Atau bisa belanja online, nanti ada kurirnya yang mengantar. Kalau di Lampung sudah ada atau belum Ananda Aurel, aplikasi yang seperti itu, yang Bu Guru ceritakan tadi? Banyak. Alhamdulillah, kalau... Saya tidak masuk kampung saya. Tidak masuk kampung saya, ya. Tapi semoga di sana tidak ada yang terkena pandemi corona ya, Naya. Semoga keluarga di Lampung, semua ya. Ya, amin. Alhamdulillah. Semoga amin. Semoga semuanya sehat selalu ya, Naya. Dijauhkan dari semua penyakit yang ada. Ayo. Ananda Aurel, terima kasih banyak sudah bertanya. Sudah hebat, berani bertanya. Berani mengungkapkan apa yang ingin diketahui. Ayo siapa lagi ya, anak-anakku yang ingin bertanya? Bu Guru tunggu. Atau bertanya di kolom chat. Atau minta mengangkatkan. Ini ada... Ini ada... Di... Ananda Anggut. Oh, Ananda Azka Azka. Azka Zikrah. Ananda Azka Zikrah. Ini sudah mengangkat tangan. Lupa ya, coba. Sebentar, saya cari. Oke, Mbak. Azka Zikrah. Silahkan, Adik Zikrah. Halo, Ananda Azka. Jika mau bertanya dengan Bu Guru. Bu Guru tunggu. Adik Azka sudah bisa bicara loh. Sudah bisa didengarkan di sini. Ya, Bu Guru tunggu, sayang. Bu Guru sudah sikap dikatakan juga. Yang menganggali, ya. Silahkan, anak-anakku sekalian seluruh Indonesia. Anak-anak pintar, Bu. Adik Anggun ini kayaknya, Bu. Ada Anggun, ada. Ada Anggun. Ada Awang Elia. Mungkin bisa dimut. Bu... Bu... Udah, Pak. Menggunakan akun, Nda. Ya, Adik Anggun sudah terdengar suaranya. Silahkan, anak-anak, kalau mau bertanya. Di apa? Anak-anakku sekalian, walaupun sekarang sedang belajar di rumah, anak-anakku sekalian bisa belajar online, ya. Anak-anak, selain belajar tatap buka online seperti ini, ya. Kalian dengan Bu Guru-Buru-Buru di Sapa, Duta Rumah Belajar, Anak-anak-anakku sekalian juga bisa membuka portal rumah belajar, anak-anakku sekalian, ya. Dengan alamat belajar.id. Di situ, anak-anak bisa melihat beberapa fitur, ya. Beberapa fitur yang bisa kalian explore di situ, ya. Ada sumber belajar, ada bangsoal, ada fitur lumayah, dan masih banyak fitur yang lainnya, ya. Daripada anak-anakku sekalian main game, ya. Anak-anak bisa mengaksah kemampuan diri kalian menggunakan soal di dalam bangsoal. Atau kalian bisa berbicara tentang pelajaran sehari-hari, melihat video, dan yang lain di sumber belajar seperti ini. Jika kalian tidak, ada yang mau bertanya? Bu Guru kasih, guys. Ada yang mau bertanya? Silahkan bu tanya. Saya yang mau bertanya, saya yang mau. Ya, anak-anakku sekalian bisa kalian bertanya. Bisa dituliskan di kolom chat. Sudah ada yang bertanya, Pak, di kolom chat. Pertanyaan dari... Caranya, Pak, aku aplikasi penghantaran, ya. Anak-anakku sekalian bisa lihat, nanti di situ ada petunjuknya, ya. Kalau kalian semua mau memesan barang, atau memesan di masing-masing aplikasi, soalnya beda-beda, ya. Anak-anakku biasanya, kalau kita mau memesan barang, biasanya kita pilih barangnya dulu. Kemudian, setelah dipilih, nanti ditanya harganya berapa, seperti itu. Kemudian, biaya penghantarannya berapa. Kemudian, ada ditanya juga pengirimannya lewat apa. Kemudian, setelah selesai semua pemesanan, dan diberikan alamatnya, anak-anak langsung bisa membayar. Membayarnya pun sekarang mudah, tidak perlu kita memakai... Apa? Harus pergi ke ATM atau ke mana. Kalau kalian punya saldo, kalian bisa bayar. Biasanya ada yang bayar online, pakai transfer lewat e-banking, atau aplikasi-aplikasi berbayar, atau dompet pintar di HP kalian masing-masing. Terus, ada yang bertanya, baru nanti barangnya dikirim oleh kurir yang kalian sering lagi, seperti itu. Terus, ada pertanyaan lagi, apakah berbelanja harus berbasis online? Tidak ya, anak-anakku sekalian ya, adik Dava. Dava, untuk Ananda Dava, kalau berbelanja bisa selain berbasis online, kita juga bisa berbelanja langsung ya, untuk daerah-daerah yang biasanya, untuk daerah-daerah yang misalnya kita mau berbelanja di tempat-tempat, tempat-tempat seperti toko, grosir, kemudian supermarket, minimarket, kita bisa memilih-milih barang secara langsung, dan kita bisa membandingkan harga dari jenis yang sama, misalnya kita bisa membandingkan harga, walaupun selisih sedikit, bisa berhemat, dan bisa menghitung bagaimana kita melakukan, berbelanja dan disesuaikan dengan isi kantong masing-masing ya. Misalnya Dava disuruh mama beli gula, nanti pergi ke minimarket atau ke toko, nanti bisa dibandingkan dari berbagai macam merek, ada berbagai macam harga, bisa disesuaikan dengan perintah yang diberikan oleh mama. Kemudian ada yang mau bertanya lagi selain Nade Dava? Apakah jawaban dari guru sudah selain Nade Dava? Silakan, anak-anakku yang lain, bu guru tunggu. Waktunya masih berapa Mbak Marta? Kita masih ada sampai jam 9, sebenarnya. Mbak Marta, bisa kita masih bermain game kahas ya, anak-anakku. Masih bu guru bisa tunggu siapa yang mau bertanya lagi, anak-anakku? Bu, dari Aurel, karena Aurel ini yang tadi tanya, masih kelas 2 SD, jadi adik Aurel tanya, kapan ya materi pelajaran kelas 2-nya diajarkan? Oke, anak-anak, adik Aurel, nanti untuk materi SD kelas 2 ya, bu guru lihat dulu. Hari ini sih memang jadwalnya kelas 4 sampai kelas 6. Untuk hari ini kelas 4 sampai kelas 6, sayang. Untuk kelas 1 sampai kelas 3, mungkin nanti bisa ditunggu minggu depan ya, sayang ya. Jadi bisa bersabar ya, Aurel bisa membuka di portal Rumah Belajar, nanti bisa dilihat ada berbagai macam, di sumber belajar ada berbagai macam video ya, nanti disesuaikan dengan kelas 2, kelihatannya ada beberapa tema yang bisa adik Aurel pelajari di situ, sayang ya. Silahkan anak-anakku yang lain, siapa yang mau bertanya kembali? Bu Guru Tuli. Ada dari siapa nih, apa? Mau kuis dulu atau boleh ada yang ini, Bu? Silahkan anak-anakku yang lakukan dulu. Bumi Nafi, ada yang tanya ini. Iya, silahkan. Sandra Dewi 2326. Iya. Tanya apa perbedaan kelas tinggi dengan kelas rendah. Ini seperti yang tersesua ini ya, yang mau dijelaskan, Ibu. Oke, maksudnya perbedaan kelas tinggi dari kelas tinggi dan kelas rendah pembagian di SD ya? Sepertinya seperti itu, Bu. Oke. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Oke, untuk Sandra Dewi, Bu Guru jawab ya. Nah, jenjang SD itu biasanya kami dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dibagi dua kategori, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Dari kelas 1 sampai kelas 3 biasanya disebut kelas rendah. Dan kelas 4 sampai kelas 6 biasanya disebut dengan jenjang kelas tinggi, seperti itu. Bagaimana menurut ini ya, range tingkatan ya, berarti untuk kelas 1 sampai kelas 3 kelas rendah, kemudian kelas 4 sampai kelas 6nya kelas tinggi, seperti itu. Bukan dari karakteristik tinggi badan ya, tapi berdasarkan dari range tingkatan tingkat, ya tingkat kelas begitu. Dari SD itu ada enam tingkatan ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, tapi dibagi menjadi dua tingkat, dua golongan pembagian kelas tinggi dan kelas rendah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan kembali? Bukan aku sekalian, Bu Guru, tunggu dari seluruh Indonesia. Mungkin Adik Sandra tadi nanya, terkait pembelajaran daring ini kali ya, Adik Sandra, jadi untuk Vicon ini nanti kelas 4 di jadwal pertama, kelas 5 di sesi kedua, kelas 6nya di sesi ketiga. Jadi yang sesi pertama itu 7.30 sampai jam 9 WIB, kelas 5 nanti jam 9 sampai setengah 11, lalu selanjutnya kelas 6nya jam setengah 11 sampai jam 12. Jadi sebenarnya siapa saja yang bisa masuk, di sini tidak ada perbedaan, cuman kita sudah menjadwalkan, mungkin seperti itu. Mungkin untuk yang jadualan kelas 1 sampai dengan kelas 3, mungkin yang ditanyakan sama Adik Sandra ya, Mbak Marta ya. Apakah ada untuk Sampadri MD? Karena yang kelas 1 sampai 3 sudah hari Senin kemarin. Jadi per 2 minggu ya. Per minggu, Pak. Jadi satu minggu untuk kelas Sampadri, satu minggu untuk kelas tinggi. Gitu ya, Bu? Ya, kita memang untuk ini lebih banyaknya kelas tinggi sih. Ya, ini Adik Sandra mudah-mudahan cukup jelas ya penjelasan dari Ibu Minapi dan Mbak Marta terkait untuk jadwal pada kita ya. Tetap station terus, tetap monitoring terus dan pantau terus ya. Untuk programnya Adik Sandra. Oke, saya minta sekalianlah kita bisa bermain game. Bermain game-nya di kahak.it ya. Kalian bisa memakai, memakai HP dari... Halo, masih terdengar suara saya? Tendengar jelas, Ibu? Oke, anak-anakku sekalian kita bisa bermain game. Bu Guru cari gamenya dulu ya, sayang ya. Bisa dibuka. Oke. Anak-anakku siap main game. Bu Guru mau main game kahak, anak-anak. Kalian bisa buka di HP kalian masing-masing. Atau pinjam... Atau yang... Yang tidak punya HP 2 bisa melihat... Atau menjawab di kolom set ya. Anak-anakku sekalian ya. Kita akan bermain kahak yang bisa... Yang pakai HP 2 boleh menggunakan alamat kahak.it ya. Kahak.it. Buka di Google, kemudian buka kahak.it. Adik-adik untuk anak-anak... Silakan anak-anak, Beguru, tunggu. Sabar ya, sambil... 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 Tunggu loading-nya ya. Adik-adik untuk alamat... Sambil tunggu loading-nya, anak-anak... Kalau kalian masih belajar di rumah... Iya. Sabar ya, ini... Setelah buka kahak.it, adik-adik bisa... Bisa join ya, bisa join... Menggunakan pin yang akan muncul di layar. Apakah sudah muncul, Pak Saleh? Sudah siap, adik-adikku semua? Anak-anakku sekalian? Untuk... Ya, kahak.it ya. Sudah ada orang lainnya yang bermasuk... Ada dua, Jahan dan Aurel. Saya boleh ikut nggak ya, Bu? Silakan. Dengan senangat, tetapi tidak boleh menjawab... Yang nanti kalau Pak Saleh menjawab benar... Tetap yang ini ya... Mengalah ya untuk adik-adik. 9-8-8-8-7-6-1-9-3-4. Untuk adik-adik, untuk alamat kahotnya itu ada di kolom chat ya. Jadi adik-adik coba chat di kolom chat. Ya, sudah ada tujuh pemain. Sudah ada Dava, Susi, Aska, Sahran, Laika, Aurelia, Syam. Ayo anak-anakku, Bu Guru tunggu. Seru lho permainan kahot ini. Ada Anastasia, ada Haikal yang masuk. Ayo anak-anakku sekalian. Silakan. Baru sepuluh pemain, Bu Guru tunggu. Kita tunggu sampai... Berapa partisipan, Pak Saleh? Ada 43 partisipan, Bu. Oke, Alhamdulillah. Masih banyak ya yang belum masuk ya. Ada Alif. Baru masuk. Baru 11 pemain lah ya adik-adik. Ada Nur Liana. Oke. Ada anak-anakku semua. Dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak pintar. Bu Guru tunggu. Bu Guru dari Adik Alorel. Iya, ada Aika, ada Reza. Kolom chatnya agak macet-macet, Pak. Jadi nanti kalau ini di... 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 Di kasih tahu ya. Iya, Bu. Ini dari Adik Aurel ada yang tanya. Reward-nya atau hadiahnya apa ya, Bu? Untuk kerewetnya, anak-anak nanti nilai bagus dari Bapak-Ibu ke Guru kalian masing-masing. Atau nilai bagus dari Bapak-Ibu di rumah masing-masing. Yang jelas kalau paling bagus di sini berarti paling pintar ya, paling cepat menjawab. Namanya berbagi seperti itu ya. Oke, masih ada Ito, ada Alif, ada Rizka yang baru bergabung. Silahkan anak-anakku yang cantik, yang ganteng, yang pintar. Silahkan bergabung. Baru 14 pemain. Bergabung. Selanjutnya, silahkan. Ayo, asik lho. Asmaul Usna baru bergabung. Ada 16 pemain. Kalau 40 masih banyak ya, yang belum gabung. Ada 25 orang yang belum gabung. Ayo, anak-anakku yang cantik, yang pintar. Ada Anissa yang baru bergabung. Kalau secara langsung pasti lebih heboh ya, anak-anak musiknya. Ayo. Ayo. Ding, 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 ding. Ayo, anak-anakku. Mau balik lagi? Berapa banyak lagi yang harus kita... Partisipannya ada 40, mungkin 50 pesan kali ya, mungkin sekitar 20-an. Oke, kita tunggu. 20 pesan ya, tadi sudah 17, tapi keluar 1, kasihan. Ayo, anak-anakku mungkin sinyalnya kurang stabil ya, sayangnya. Ayo, adik-adik. Ayo. Mungkin ada yang... Ayo. Ini bu belajarnya, jadi nggak bisa pakai, nggak bisa ikutan bu. Oh, iya, betul sekali. Ada yang pakai HP, jadi nggak bisa gabung sama-sama ya, kasihan. Nggak apa-apa, nanti yang belajar pakai satu HP, nanti bisa lihat, atau bisa jawab di kolom komentar. Pertanyaan, bu guru setting agak lama, enggak seperti kemarin, waktu pembelajaran pertama di kelas 6. Ada Muhammad Rafi yang baru bergabung. Ayo, anak-anakku dari Sabang sampai Merauke. Bu guru yang dari ujung timur, dari Papua. Satu jam dari rumahnya bu guru sudah sampai luar negeri, kalau anak-anak mau berkunjung ke sini. Masalahnya kalau belum pernah berkunjung ke Jayapura, mari berkunjung ke sini. Saya antarkan ke luar negeri. Siap, bu. Siap. Oke, sudah 18 peserta, bu. Oke, sudah 18 peserta. Danur Liliana sudah masuk lagi, tadi sempat keluar ya. Dua lagi, kita tunggu. Oke, salam. 19, satu lagi. Ayo, kita tunggu. Kurang satu lagi, anak-anak. Atas 19 saja, Pak. Oh, dipersilakan, Ibu. Oke. Dipersilakan. Dimulai saja ya. Oke, anak-anak semua. Kita akan mulai. Dalam hitungan ketiga ya. Oke, pas 20 pemain. Kita mulai. Satu. Dua. Tiga. Mulai. Are you ready, guys? Yang pertama, gambar berikut ya. Gambar berikut ini termasuk jenis cerita fiksi apakah. Ayo. Ayo, anak-anakmu sekalian. Termasuk Termasuk Dongen kah? Novel kah? Cerpen kah? Roman? Silakan, anak-anak yang tidak pakai dua. Boleh menjawab di kolom komentar. Termasuk jenis cerita fiksi apa. Ayo. Dongen kah? Novel kah? Ayo. Cerpen kah? Roman? Laskar Pelangi ya, judulnya ya. Tadi, Bu Guru sudah jelaskan di awal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selamat. Ternyata banyak yang menjawab benar ya. Banyak yang menjawab benar ya. Sepuluh yang menjawab benar. Yang salah ada tujuh. Yang tiga orang belum menjawab. Jawabannya adalah novel, anak-anakku sekalian. Pertanyaan kedua. Oke. Are you ready? Jawab dulu. Oke. Are you ready, guys? Selanjutnya, pertanyaan kedua. Oh, kita lihat dulu. Apa namanya? Untuk Yang pertama, Dava Alvin. Yang kedua, Tirana, Aurelia. Dan masih banyak yang menyusul di belakangnya. Masih tetap semangat ya, anak-anak ya. Baru pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Tiga, Dua, Satu. Selanjutnya. Gambar berikut termasuk jenis cerita fiksi apakah. Ayo. Waktunya masih banyak. Ada gambar tersebut termasuk doken kah, novel kah, cerita kah, roman. Ayo, anak-anakku sekalian. Di Jawa. Termasuk dalam. Oke. 15 detik lagi. Baru 16 orang yang menjawab benar. Eh, baru, maaf. Baru 16 orang yang menjawab benar. 5 detik lagi. Tiga, Dua, Satu. Yeay. Jawabannya adalah Dongeng. 15 menjawab benar. Satu orang menjawab salah. Selanjutnya, Selanjutnya, Pertanyaan ketiga. Oh, pertanyaan, Bu. Tanti kita berikan skor. Skor botnya dulu, Bu. Atau nilai yang boleh. Untuk skornya, Aurelia, Laika, kemudian Asmaul Husna, Tirana, dan Syahran. Oke, lima besarnya ya. five top skornya ya. Selanjutnya, kita lanjutkan, anak-anak. Pertanyaan ketiga. Gambar berikut ini termasuk jenis cerita apa? Ayo, anak-anakku. Siti Nur Baya termasuk Karitipan. Anak-anakku. Ayo. Dengka Nobka Cerpenka Rupan. Bukur tunggu ya. Minum-minum, Bukur tunggu. Anak-anakku harus jaga cerita-cerita. Akan minum, kita merasakan karitipan karitipan Ayo, 15 detik lagi. 15 detik lagi anak-anakku sekalian. Oke, jawabnya Roman. Kita lihat siapa yang mendapat skor tertinggi. Asma al-Husna. Selamat. Kemudian Laika, Tirana, Saharan, dan Asma. Selanjutnya ya. Next, pertanyaan berikutnya. Are you ready guys? Pertanyaan nomor empat. Gambar berikut ini merupakan contoh kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, dan retribusi. Coba mana yang bisa menjawab. Ayo, ini gambar apa? Coba gambar petani ya. Ayo, masih 30 detik, 32 detik, 31 detik, 30, 28. Oke, baru 17 orang yang menjawab. Tiga orang lagi, 18. Oke, 18 orang yang menjawab. Dua lagi, ayo anak-anakku. Anak-anakku pintar seluruh Indonesia. Bu Guru tunggu. Ayo anak-anak, Bu Guru tunggu ya. Ini permainan game ya, anak-anak ya. Oke, selesai. Betul sekali. Ternyata masih banyak yang menjawab salah ya, anak-anak ya. Yang betul adalah kegiatan ekonomi produksi. Betul sekali. Ada 14 yang menjawab betul dan 4 orang yang menjawab kurang betul. Oke, selanjutnya anak-anakku. Ini pertanyaan terakhir. Ini yang menentukan ya. Tapi lihat dulu podiumnya. Yang pertama siapa? Ada Asmaul Husna, Laikha, kemudian Tirana, Sahran, dan Aska. Oke, ini adalah lima besarnya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. ini yang menentukan ya. Deg-degan semua. Deng-deng-deng-deng. Deng-deng. Nah, kita denger. Kita siapkan pertanyaan terakhir. Oke, are you ready guys? Terakhir. pertanyaan terakhir. Tiga. Pertanyaannya apa ya? Gambar berikut ini merupakan contoh kegiatan ekonomi yaitu. Apa? Coba. Ayo apa anak-anak? Sudah 18 orang menjawab. 30. Masih kurang 2 orang. 19 orang. Oke, pas 20 orang yang menjawab. Kita tunggu ya. Ini pertanyaan paling gampang. Berarti semua bisa menjawab. Oh, ada 21. Oke, malah lebih ini. Oke, kita lihat. Kita lihat ya. Oke, terakhir. Ternyata masih ada yang menjawab salah anak-anakku. 19 orang menjawab betul dan 1 orang menjawab kurang betul. Tidak apa-apa anak-anak ya. Yang penting tetap semangat belajar. Walaupun belajar di rumah, tetap belajar asik. menggunakan rumah belajar. Dengan rumah belajar, kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Oke, semua penasaran kan? Kita mau lihat siapa yang menjadi juara 1, 2, 3, dan juara 4 dan 5. Kita lihat skornya dulu ya. Oke, yang menjadi juara ketiga ada Tirana. Asmaul Husna. Dan yang naik podium. Semuanya untuk adik-adikku sekalian yang hebat. tetap semangat ya, anak-anakku. Walaupun kalian tidak juara 1, 2, 3 di permainan kahot, ini adalah game saja, anak-anak ya. Jadi, tetap untuk mengasah dari materi, mengasah pikiran dari materi yang Bu Guru berikan tadi ya. Kita mengulas saja. Oke, anak-anakku sekalian tetap rajin belajar. Bu Guru selesaikan. terima kasih, Pak Saleh. Terima kasih, Bu Marta. Saya kembalikan materi yang untuk pagi hari ini. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit rangkuman terhadap materi yang sudah dibahas pagi ini, Bu. Oke, anak-anakku sekalian, Bu Guru memberikan rangkuman ya, untuk materi yang kita bahas pada pagi hari ini, pada kelas 4, tema 8, kita pada pembelajaran kedua, kita membahas muatan materinya dalam dalam temanya, yaitu bahasa Indonesia tentang cerita fiksi. Ada beberapa jenis-jenis, ada beberapa ciri-ciri cerita fiksi, kemudian ada beberapa jenis cerita fiksi, diantaranya dongeng, novel, cerpen, dan roman. Untuk materi PKN tentang keberagaman karakteristik individual, ada berbagai macam karakteristik orang ya, yang berada di sekitar tempat tinggalmu. Tadi sudah di disebutkan ya, ada ada beberapa contohnya jenis kelaminya beda, kemudian hobinya beda, kemudian selain kemampuan akademiknya beda, watak dan karakternya juga beda, kemudian juga beda, seperti itu. Dalam suatu keluarga kan seperti itu, ada yang contoh kecil saja di dalam keluarga ya, di daerah tempat tinggalmu, ada ayah sama ibu, jenis kelaminya beda, kakak-kakakmu, kemudian adik-adikmu, kemampuan akademik yang berbeda-beda, masing-masingnya juga memiliki kecepatan belajar yang beda, kemudian watak dan karakternya juga beda, ada yang berwatak karakternya keras, ada yang lemah-lembut, ada yang pendiam, ada yang periang, dan yang lain-lain. Kemudian ada hobi atau kegemarnya beda-beda, misalnya ada yang tadi ada yang berhobi, memiliki hobi bersepeda, ada yang memiliki hobi hiking, ada yang memiliki hobi menggambar, menyanyi, menari, ada juga yang hobinya membuat video ya, membuat vlog anak-anak zaman sekarang ya, dari Sabang sampai Merauke, banyak yang memiliki hobi membuat YouTube, seperti itu. Kemudian ada usia, untuk usia sendiri ada yang usianya, tadi dalam satu kelas ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, bahkan di keluargamu ada ayah mungkin usianya 50 tahun, ibu usianya 4 tahun, seperti itu, adik-adik usianya 2 tahun, kakak usianya 17 tahun, dan masih banyak yang lainnya. Untuk kegiatan, untuk materi muatan IPS, kegiatan ekonomi ya, anak-anak ya, materi terakhir tadi, kegiatan ekonomi, dipokuskan ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. kegiatan produksi, kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa, kemudian kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menghantarkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, kemudian untuk kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tadi ada contoh kegiatan produksi yaitu petani, nelayan, dan yang lain. Kemudian untuk contoh distribusi, kegiatan distribusi, kegiatan menghantar barang, yaitu pedagang, contohnya pedagang-pedagang, pedagang dalam skala besar, grosir, pedagang skala kecil enceran, toko kelontong, dan yang lainnya. Untuk kegiatan konsumsi, tadi Bu Guru berikan kegiatan menggunakan barang, contohnya kegiatan kita untuk mengkonsumsi makanan sehari-hari. Atau kegiatan kita untuk menggunakan jasa dokter, menggunakan jasa penjahit, menggunakan jasa-jasa yang lain, yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih atas waktu dan yang diberikan kepada saya minggu depan, tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa dengan Bukuru Minarti dari Jayapura, Papua, dan tetap semangat belajar. Jayo! Saya kembalikan Pak Salet, terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih. Adik-adik, bagaimana hari ini menarik materi yang disampaikan oleh Ibu Minarti? Nah, adik-adik di kolom chat maka sudah sampaikan untuk adik-adik untuk menunggu materi yang hari ini disampaikan oleh Ibu Guru kita. Buk Minarti ya. Semangat ya, adik-adik ya. Jangan lupa download materinya untuk kalian bisa pelajari lagi lebih lanjut. Terima kasih ya, adik-adik. Selamat pagi, Pak Salet. Ya, Ibu. Jangan lupa anak-anakku sekalian di seluruh Indonesia tetap untuk like kolom Youtubenya untuk Rumah Belajar, kemudian untuk Instagramnya Rumah Belajar, kemudian penpeknya Rumah Belajar, dan untuk Facebooknya Rumah Belajar ya. Semua di-like ya. Untuk Youtubenya jangan lupa di-subcribe ya anak-anakku semua ya. tetap semangat belajar. Terima kasih sebenarnya. Oh iya, lupa sekali lagi. Jangan lupa tetap belajar menggunakan portal Rumah Belajar dibuka kapan saja, dimana saja, dan bisa diakses secara gratis dengan alamat di belajar.com.diku.go.id Terima kasih. Dah. Silahkan Pak Salet. Lupa aku. Baik. Ibu, ya adik-adik ya. Tadi ya, untuk materinya tadi kakak sudah sampaikan di kolom komentar itu untuk adik-adik bisa pelajari materi yang diajarkan atau disampaikan hari ini. Kemudian juga adik-adik nanti bisa mengeksplorasi lebih lanjut di portal Rumah Belajar. Ada di alamatnya belajar.com.diku.go.id Tetap semangat ya adik-adik ya untuk tetap belajar terus walaupun belajarnya di rumah dibantu oleh bapak dan ibu adik-adik semua serta kakak-kakak kalian tetap semangat hati-hati tetap menjaga kesehatan ya jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan sampai ketemu lagi jangan lupa juga berdoa banyak berdoa adik-adik ya sampai ketemu lagi untuk program Sapa DRB berikutnya tetap pemantau tetap memonitoring untuk materi-materi menarik lainnya yang disampaikan oleh bapak ibu guru kalian terima kasih adik-adik semua terima kasih ibu minati sampai ketemu lagi di program Sapa DRB berikutnya maaf ya kakak sampaikan untuk adik-adik semua apabila dalam hari ini ada yang berkenan di adik-adik semua dan ibu minati untuk Os Mbak Marta terima kasih bantuannya selamat-selamat Pak lagi nanti kita adik-adik jangan meninggalkan jangan meninggalkan room chatnya karena masih ada ada dua sesi lagi masih ada dua materi ini sudah siap akan disampaikan oleh Pak Moval dan juga Kak Indro nanti yang akan menjadi moderator jadi jangan meninggalkan room ini ya ibu minati terima kasih sampai ketemu lagi dari selamat makan siang terima kasih mas Indro silahkan dilanjut untuk materi berikutnya oke yuk sama-sama Mbak Marta yuk Assalamualaikum Mbak Marta Mbak Marta Mbak Marta Mbak Marta selamat menikmati